Hal-hal yang harus diingat dari materi ini adalah Memahami tentang penyakit kadas atau kurap Dan pengobatan penyakit kadas atau kurap Serta memahami tentang penyakit bisul Dan pengobatan penyakit bisul Jamur kadas atau kurap atau kinea disebut juga sebagai ringworm Karena benuk infeksi ini menyerupai gelang Merupakan infeksi jamur pada kulit yang disebabkan oleh jamur yang berbeda-beda Dikelompokkan berdasarkan lokasinya pada tubuh Berikut ini adalah jenis infeksi jamur yang terjadi pada bagian tubuh Yaitu Kutu air atlet food atau tinea pedis Gejalanya berupa kulit kering, bersisik, dan pecah-pecah Rasa nyeri dan terbakar, serta bengkak Gatal, dan ditularkan melalui kontak fisik Panu atau tinea versi kaler adalah penyakit infeksi jamur Ditandai dengan munculnya bercak-bercak kecil pada kulit Gejalanya berupa bagian kulit tertentu menjadi lebih gelap atau lebih terang Kulit bersisik, tidak menular, dan tumbuh lebih cepat saat lembab atau panas Pengobatan untuk kadas kurap dan panu adalah Menggunakan anti jamur dengan sediaan Krim, yaitu mykonazol nitrat 2% Atau hidrokortison 1% Oleskan tipis-tipis pada daya terinfeksi 1 hingga 2 kali sehari selama 7 hari Untuk sediaan kapsul, yaitu traconazol 100mg Untuk kadas dan kurap, diminum 1 kapsul 1 kali sehari selama 15 hari Maksimal digunakan selama 30 hari Untuk panu, diminum 2 kapsul 1 kali sehari selama 7 hari Obat ini diberikan setelah makan Bisul adalah infeksi kulit yang terjadi di dalam kantong rambut atau kelenjer minyak Mekanisme terjadinya bisul yaitu Kulit terinfeksi Kulit menjadi merah Muncul benjolan dan terasa nyeri Setelah 4 hingga 7 hari Timbul nanah mengumpul di bawah kulit Penyebab utama dari bisul adalah bakteri staphylococcus Yang masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang sobek Atau masuk ke kantong rambut Padahal kondisi tertentu Bisa terjadi pada penerita diabetes Kekebalan tubuh yang lemah Orang yang makan makanan kotor Dan pada orang yang terpapar zat kimia yang dapat mengiritasi kulit Pengobatan bisul bisa menggunakan krim mupirosin 2% Salap neomisin sulfat dan basitrasin Atau salap neomisin sulfat dikombinasikan dengan basitrasin Polimixin B sulfat dan lidocaine Antibiotik topika digunakan maksimal 3 kali sehari Dengan durasi pemakaian hingga 7 hari Untuk mupirosin bisa digunakan hingga maksimal 10 hari Terima kasih telah menonton!